Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di channel Erick Piro Apa kabar teman-teman semuanya Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Kondisinya sehat walafiat Dan selalu penuh keberkahan Amin Pada kesempatan kali ini teman-teman Mencoba untuk berbagi pengalaman Mengenai bagaimana Pijat refleksi mengatasi Keracunan makanan atau minuman Jadi terkadang kita Melihat atau mungkin kita pernah Mengalami keracunan makanan Atau keracunan akibat minuman Nah Dan itu biasanya tuh yang diserang adalah Daerah bagian usus, lambung Dan teman-temannya lah Nah dikakibatkan kebanyakan karena bakteri ya Dikarenakan di makanan tersebut Atau di minuman tersebut Mengandung bakteri terutama E.coli Nah disini saya mencoba untuk Bagaimana Bila orang tersebut itu mengalami hal tersebut Ini kita bantu untuk mengatasnya dengan cara Pijat refleksi Ya Namun sebelum kita melakukan pijat refleksi Biasakan seperti di video-video saya juga sebelumnya Sebelum dipijat itu kita melakukan yang namanya Diregangkan atau di stretching ya Nah kenapa harus di stretching ya Terutama otot yang ada di telapak ini ya Telapak ini Nah ini harus kita tegak Apa kita stretching Dikarenakan bahwa Setelah dilakukan pemijatan Kita mendapatkan hasil maksimal Maksudnya apa Banyak kotoran-kotoran Yang mengendap Itu bisa kita keluarkan Di jalur darahnya ya Nah ini lakukan selama 2-5 menit Nah setelah dilakukan stretching ini Maka teman-teman bisa balurkan Telapak kakinya dan Punggung kaki ini Dengan hand body lotion Minyak kelapa Minyak urut Atau minyak olive oil Agar apa? Agar ini Permukaan ini menjadi lembab Nah bila mana ini sudah menjadi lembab Maka akan memudahkan pada saat dilakukan pemijatan Nah dan juga Pada saat dipijat itu Tidak akan mengalami kelecetan Karena ini sudah Sudah terlapisi oleh minyak ya Kita langsung aja Ke pemijatannya Pijat refleksi untuk Mengatasi keracunan makanan dan minuman Jadi seperti di video saya sebelumnya Untuk menentukan refleksi itu Pertama-tama saya tuh Biasanya Berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang saya punya Itu kita melakukan pemijatan di 3 titik pertama Yaitu ginjal, saluran kencing, dan kandung kencing Kenapa? Karena 3 titik inilah yang nantinya akan berperan Sangat besar untuk melakukan pengeluaran Kotoran-kotoran yang ada Dari dalam tubuh kita Atau dari darah Dibuang melalui Disaring oleh ginjal Kotoran darahnya Kemudian dibuang melalui saluran kencing dan kandung kencing Nah disini Makanya yang harus kita pijat pertama kali itu Ginjal, saluran kencing, dan kandung kencing Di daerah sini Nah untuk menentukan ginjal Kita gampang Kita pijat aja Misalkan daerah sini Kita pijat Nah bila ketemu ada tulang disini Nah ini kita begini Sejajar ya Nah setelah itu kita beginikan saja teman-teman Nah Titik ginjal itu sejajar antara Telunjuk dengan Jari manis ya Nah seperti ini teman-teman Nah Ini daerah ginjal Daerah sini teman-teman Ya Nah Daerah ginjal Ya Nah ini Terus kemudian kandung kencing Saluran kencing ya Ini seperti ini teman-teman Nah Antara jempol dengan telunjuk Ya Dan ini ada di depan sini Di depan tulang yang ada disini Nah Setelah kita lakukan pemijatan ini Setelah kita lakukan sudah menentukan titik ini Maka kita lakukan pemijatan Tetapi sebelum dilakukan pemijatan Selalu balurkan atau kasih hand body lotion atau minyak Agar apa Pada saat nanti dipijat itu tidak lecet ya Nah teknik pemijatannya bisa seperti ini teman-teman ya Bisa juga kita seperti ini Bisa juga seperti ini Nah bila mana jari kita belum kuat Bisa juga gunakan tongkat bantu alat pijat Ya tongkat kayu ya Yang terbuat dari kayu bisa ada Yang dari besi ada juga Yang dari plastik juga ada Nah Setelah kita balurkan kita pijat begini teman-teman Misalkan Nah ini pijatnya stabil Konstan ya Tidak bergerak kemana-mana Di luar dari titiknya Nah kita pijat begini Nah tekanannya ini 1 sampai 2 kilo Untuk mengetahuinya silahkan Teman-teman memijat Timbangan ya Dari si Jadi tetapi jangan lebih Jangan kurang dari 2 menit maksudnya Agar Apa yang kita maksud Atau yang kita mau Dalam mengobati titik tersebut Itu bisa maksimal juga Bukan berarti 2 menit itu tidak maksimal Itu pun juga bisa maksimal ya Oke teman-teman Nah lakukan pemijatan disini Ginjal untuk menyaring jarahnya Ini juga Membantu pengeluaran-pengeluaran Saluran kencing Dan kemudian juga titiknya adalah ini Titik Kandung kencing ya Dia juga membantu Fungsi prostat atau rahim nantinya Oke Nah setelah itu Kita pijat Kelenjar bawah otak Kelenjar bawah otak itu Posisinya itu ada disini teman-teman Di bagian luar Ya Nah ini Pijat aja Gunakan selalu hand body lotion 1-2 kg Kemudian durasinya 5-10 menit Ya Nah Ini adalah Salah satu titik Yang mengatur Organ-organ lainnya Jadi seperti dia mengatur Kelenjar Metabolis Apa Sistem metabolisme Yang diatur oleh Kelenjar tiroid Terus juga Banyak hal ya Yang diatur oleh Kelenjar ini ya Kelenjar bawah otak ya Mengenai sel pertumbuhan juga Juga banyak Mempertahankan dorongan seks Nah ini Salah satunya Nah setelah dari sini Kita pijat Nah kita Beralih ke Daerah lambung Ya Ke daerah lambung dulu teman-teman Nah Daerah lambung Untuk mengeluarkan Asam lambungnya Atau mengurangi Asam lambung ya Daerah sini teman-teman nih Nah jadi Kalau kita giniin Jari Nah ini ada disini Ya Kurang lebih gitu teman-teman Nah teman-teman bisa lihat Di gambarnya ya Nah setelah itu Lakukan juga Pemijatan di daerah Pankreas dan usus 12 jari Ya Pankreas dan usus 12 jari teman-teman Disini Nah ini biasanya begini nih teman-teman Dia bertumpuk ya Yang di depannya itu Pankreas Nah ini usus 12 jari Di belakangnya Ya Nah karena ini Jadi satu Maka kita pijat juga Sekalian langsung aja Ya Nah gunakan selalu Hand body lotion Tekanan 1-2 kg 5-10 menit Durasinya Nah fungsinya Pankreas ini Dan ini juga Usus 12 jari Menetralisir Asam yang ada di lambung Dia mempunyai satu Enzimnya itu Enzim kelenjar udah perut Yang Bisa membantu Mengobati penyakit mah Walaupun mahnya sudah Puluhan tahun Dan juga Dia juga Memproduksi insulin Yang untuk mengatur Kadar gula yang ada Di dalam darah kita Nah Setelah Dari sini Maka kita Pijat Titik Usus besar Transversus Ya Usus besar Transversus Itu adanya disini Teman-teman Nah Jadi dia ini Ke bawah sini Dari sini Dia begini Nah ini Usus besar Terang versus Ini ya Sisi sini Usus besar turun Ini rectum Dan ini ada anus Disini Nah Usus besar transversus Kita pencet Nah Dia Dia mengatasi Apa Asam Ya Asam-asam urat Asam urat Dan juga Di dalam mana ada bakteri Juga dia ini mengatasi Akibat dari Berkembangan bakteri Ya Dia bisa membantu Dengan bekerja sama dengan limpa Dan amandel Nantinya Dia membantu Membunuh Bakteri yang ada Di dalam usus Ya Biasanya orang keracunan itu Mengalami Muntah Pusing Ya Seperti itu Nah Setelah itu Kita pijat Yang namanya Daerah Refleksi limpa Disini teman-teman Ya Refleksi limpa Nah ini adalah Yang membantu kita Untuk melawan infeksi Yang diakibatkan oleh Bakteri, virus Tumor, kanker Nah ini Dan bila mana ada pendarahan Dia akan langsung mengeluarkan Zat darah tambahan Dan juga Dia mengeluarkan Zat darah putih Yang untuk Fungsinya mengelawan Bakteri kanker itu tadi ya Nah ini limpa Kita pijat Jangan lupa 5-10 menit Turasinya 1-2 kilo Dan jangan lupa Selalu gunakan Hand body lotion Setiap mau memijat Bila mana yang Bila kering Dan ini kita Tambahkan lagi Dan untuk Diperlu diketahui Oleh teman-teman Bila mana Di titik organ tersebut Itu ada kotorannya Maka itu akan terasa Seperti ada Butiran-butiran pasir Teman-teman Atau Benjolan-benjolan kecil Yang bisa kita rasakan Pada saat kita Menekan Ya Dan itu adalah kotorannya Itulah yang harus Kita hancurkan Ya Nah Setelah dari sini Maka kita harus ke Daerah otak Dan organ keseimbangan Ya Dan amandel juga Jadi amandel ini Salah satunya Fungsinya adalah Dia akan membantu Untuk Melawan Racun yang ada Di dalam darah Dan menetralisir Racun yang ada Di dalam darah Akibat Apa Tadinya Ada Adanya Racun yang berasal Dari makanan Dan minuman Dia ada dua Gini Nah Gunakan selalu Hand body lotion 1-2 kg 5-10 menit Nah kemudian kita juga Tadi saya lupa Di sini Satu lagi nih Yang kita pijat adalah Otak ya Di sini ya Ini kita pijat otak Di sini nih Otak Tadi pusing Oke Nah di sini Kita pijat ya Nah kemudian Dari situ Kita ke organ keseimbangan Nah organ keseimbangan ini Ada di sini teman-teman Nah antara jari manis Dengan jari Kelingking ya Nah ini kita pijat Di sini nih Nah biasanya karena ini Mungkin kadang-kadang Jari kita terlalu besar Untuk memijatnya Kita gunakan Alat bantu ini Karena kadang-kadang Titiknya itu Adanya Di daerah Antara selat tulang Nah Di antara sendi-sendi ini Kayaknya kita beginiin aja Nah Oke Nah setelah itu Kita pijat Untuk mengeluarkan kotorannya Dan mengalirkan ke kotorannya Agar bisa dibuang oleh ginjal Dan Sistem pengeluaran tubuh lainnya Maka kita pijat yang namanya Kelenjar getah bening Ya Kelenjar getah bening itu Untuk di sini ada Ada empat Kelenjar getah bening Bagian apa Bagian Dada Bagian perut Bagian atas Di sini Dan bagian atas Juga Nah untuk bagian sini Ini Dari Tulang ya Ruas tulang yang Dari telunjuk Dan jempol Itu membentuk Segitiga biasanya Nah seperti ini Nah seperti ini teman-teman Nah ini kita pijat aja Di sini Pijatnya Selalu gunakan hand body lotion Terutama untuk yang di daerah punggung Karena kulitnya lebih sensitif Dibandingkan yang ada di Telapak Oke Kita pijat Dari bawah ke atas Dari bawah ke atas ya Ke arah jantung ya Nah ini Kelenjar getah bening ini Fungsinya adalah Dia Menetralisir Juga Bila mana terjadi Ada infeksi Akibat bakteri Virus Dan juga Bila mana ada pendarahan Di satu area tersebut Maka dia akan mengeluarkan Sama seperti limpa Darah tambahan Dan juga Zat Apa Darah putih Sel darah putih ya Nah Terus juga Kemudian di sini Dekat apa Di depannya mata kaki ya Mata kaki bagian depan ya Nah itu Ini kelenjar getah bening Bagian perut Nah kemudian Di sini Ya Kelenjar getah bening Bagian atas Dan di sini Di depan Kelenjar Di depan Mata kaki bagian Luar Sisi luar Seperti itu teman-teman Pijatannya dari bawah ke atas Semuanya Gunakan hand body lotion 1-2 kg 5-10 menit Nah Itu adalah Titik-titik yang harus kita pijat Yang ada di kaki kiri Nah bagaimana untuk yang di kaki kanan Yang di kaki kanan itu juga sama Titik-titiknya Seperti ini Cuman ada tambahannya Yaitu adalah Kandung empedu Nah untuk Kandung empedu itu Fungsinya Salah satunya adalah Dia mengeluarkan Getah empedu Yang berguna sebagai Obatnya diabetes Dan juga Untuk menetralkan Racun yang ada di dalam darat Atau disebut juga Ureung ya Nah Untuk di kaki kanan Nanti saya hanya gambarkan Bagian empedunya aja Kenapa saya cuman Untuk yang di kiri aja Untuk memperpendek Durasi video Teman-teman Oke Kita beralih ke Kaki kanan Di titik empedu Oke Teman-teman Kita lanjut lagi Jadi untuk menentukan Di kaki kanan ini Ya Kita tentukan lagi Seperti tadi Untuk ginjalnya Ya Saya langsung aja Ini titik ginjal Nah Ini titik ginjal Titik empedu Adanya disini teman-teman Nah Nah ini adalah titik Liver Teman-teman Teman-teman Nanti bisa lihat lagi Lebih jelasnya Untuk di Gambarnya ya Nah Karena ini Berdampingan juga Sama seperti Pankreas dan Okses 12 jari Maka kita pijat aja Langsung begini Titik empedunya ini Kalau saya sarankan Usahakan 10 menit ya Oke Seperti itu Nah Setelah selesai Maka semuanya selesai Rangkaiannya yang lain-lain Titik-titiknya sama Sama seperti di kaki kiri Ya Oke teman-teman Itu adalah titik-titik Yang harus kita pijat Mengatasi Keracunan makanan Dan minuman Dengan pijat refleksi Nah Nah biasanya Setelah dilakukan Pemijatan itu Ada efeknya Nah seperti Misalkan air kencingnya Kalau melalui Pengeluarannya itu Racun-racunnya itu keluar Atau kotorannya itu keluar Lewat Air seni Maka biasanya air seninya itu Lebih bau daripada biasanya Terus juga mungkin Lebih keruh Daripada biasanya Kemudian juga Dia Air seninya itu Agak berwarna ke Merahan Atau seperti teh Nah itu merupakan Petunjuk yang bagus Nah bila mana Lewatnya tinja Lewatnya BAB Maka tinjanya itu Agak lebih lengket Daripada biasanya Dan juga Mungkin disertai oleh Lendir Ya teman-temannya Itu merupakan Menunjukkan bahwa Kotoran itu Keluarnya banyak lewat Sistem pembuangan Lewat BAB Nah bisa juga Keluarnya melalui Kulit Nah kalau melalui kulit Biasanya kita timbul ruam-ruam Dan juga Apa Dan juga ini Dan juga Seperti luka-luka kecil di kulit ya Atau borok-borok kecil Yang berwarna Agak-agak kebiruan Atau hitaman Seperti itu Nah itu adalah Tanda-tanda Yang normal Itu menunjukkan bahwa Kotoran-kotoran itu Sudah mulai Banyak kita buang Berhasil kita buang Dan itu menunjukkan Gejala yang bagus Ya teman-teman ya Oke Teman-teman Sampai disini dulu Video kita kali ini Mengenai pijat refleksi Untuk mengatasi Keracunan makanan dan minuman Bila mana ini bermanfaat Silahkan Bagi teman-teman Silahkan untuk Like, subscribe, dan share Dan bila mana teman-teman Mempunyai pertanyaan-pertanyaan Bisa tuliskan saja Di kolom komentar Atau WA saya langsung Bisa lihat Nomernya di link channel Ini ya Di deskripsi channel ini Mudah-mudahan Saya langsung bisa Menjawab pertanyaan Teman-teman Terima kasih Sudah menonton video ini Salam sehat Untuk semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax